Baik terima kasih sudah mengklik video ini Video ini saya tunjukkan kepada subscriber saya maupun non-subscriber saya Dan sebelumnya saya minta maaf karena akhir-akhir ini saya belum mengupload video Di sini saya akan memberikan tutorial yaitu cara untuk meng-convert file dari Yamaha yang berformat YEP ke dalam format yang lain Bisa MP3, WAV, MIDI dan lain sebagainya Tutorial ini saya berikan karena ada yang bertanya dan menghubungi saya melalui WhatsApp Dan dia bertanya seperti ini Saya punya instrumen melodi tapi format YEP Gimana cara convertnya ya? Jadi saya akan menjawab ataupun memberikan tutorial sepengetahuan saya dari pertanyaan ini Jadi jika ada dari kalian lagi yang mau request ataupun ada kendala-kendala seputar server musik Maka silakan ditanyakan di kolom komentar Di sini yang harus kita sediakan adalah Pertama expansion manager Kemudian audacity Dan yang ketiga tentunya adalah file YEP nya Jika kita sudah memiliki ketiga file ini Atau software Maka kita langsung eksekusi ke tutorialnya Di sini kita buka Yamaha expansion manager Seperti ini Ini bisa di download nanti di Google dan lain sebagainya Kemudian setelah terbuka seperti ini Kita klik di bagian plus ini Di my pack Kita klik tanda plus Kemudian kita pilih import pack Yang ini Kemudian kita cari file YEP nya ya Di sini saya ada dua Dan saya akan contohkan Yang 950,750 Yang pertama Setelah kita klik Baru kita buka Jadi prosesnya ini Agak lama Jadi nanti videonya Saya skip Karena dia akan memuat Semua sampel-sampel Yang ada Di dalam YEP nya Sehingga File dari YEP ini nanti Kita bisa Mendengarkan daripada Bentuk musiknya Atau instrumennya Bagaimana Ada drum nya Ada rhythm nya Ada snare nya Dan lain sebagainya Seperti di Yamaha punya Jadi video ini saya percepat Biar agak Menghemat waktu Untuk file YEP nya ini nanti Itu bisa kita convert Ke MP3 Ke MP3 Wav MIDI Dan juga lain sebagainya Makanya kita perlu Software audacity Istilahnya kita merekam Pakai audacity Dan kita edit Kita gunakan sebagai Instrument Seperti itu Setelah selesai Seperti ini Jika ada Import Pack Some content Was not Imported Berarti ada Sebagian yang memang Tidak bisa dibuka Kemudian disini Kita klik saja OK Dan kita bisa lihat Di bawah sini Ada Drum kit Berarti dari Sample-sample Yamaha nya Sudah ada disini Kemudian bagaimana caranya Supaya kita bisa Mengeksport nya Atau Meng-convert nya Ke Wav Sehingga bisa kita Jadikan sebagai Instrument Disini saya contohkan Untuk Dot kit 1 dulu Kita klik 2 kali Setelah terbuka Seperti ini Kita langsung Bisa Mendengarkan Daripada Sound-sound Yang ada di File YEP nya Seperti ini Jadi seperti ini Sudah ada Begitu juga Kalau seandainya Kita pilih yang lain Kita back disini Kita pilih Fun code Kit 1 Kita klik 2 kali Kemudian akan Seperti ini Kita coba Lihat sampel nya Dengarkan Oke kemudian Bagaimana cara Untuk convert nya Jadi disini Tidak bisa Langsung Untuk convert Ke format Yang lain Misalkan Wav Instrument Dan lain sebagainya Itu tidak bisa Makanya kita harus Membutuhkan Audacity Istilahnya kita Rekam ulang Jadi software Audacity ini Ini sangat Bagus Untuk ngerekam suara Di Windows Disini kita langsung Buka saja Untuk Audacity nya Setelah Audacity nya Terbuka seperti ini Kita langsung Rekam Dengan cara Kita Klik Di bagian Icon Tanda merah ini Kemudian Dia otomatis Merekam Kemudian Kita masuk Di Yamaha Expation Manager Kita Klik Satu kali Oke Oke Jika sudah Dirasa Cukup Kita Langsung Ke Audacity nya Lagi Dan Kita Pencet Di bagian Ini Kita Stop Kemudian Kita Coba Akan Dengarkan Dulu Oke Jadi Semua Rekamannya Sudah Masuk Dan Sekarang Kita Akan Convert Ke Wav Jadi Caranya Disini Kita Perbesar Dulu Di Bagian Sini Kita Pilih Mana Yang Mau Kita Hapus Kita Tahan Mouse Sebelah Kiri Kemudian Di Keyboard Kita Klik Delete Oke Dia Langsung Akan Ter-delete Nanti Kemudian Kita Perbesar Lagi Ini Masih Ada Sisa Sedikit Kita Hapus Juga Oke Setelah Itu Kita Di Depan Sini Kita Arahkan Seperti Ini Dan Kita Klik Kiri Lagi Kita Tahan Kita Akan Hapus Ya Kita Perkecil Layarnya Seperti Ini Kita Arahkan Agar Muncul Icon Jari Oke Kita Geser Lagi Sampai Berikutnya Sampai Selesai Kemudian Kita Delete Oke Jadi Ini Sample Cuman Ada Satu Seperti Ini Kita Coba Dengarkan Setelah Filenya Seperti Ini Kita Langsung Masuk Ke Berkas Kemudian Kita Export Disini Ada Pilihan Export Ke MP3 WAV OGG Dan Lain Sebagainya Kita Pilih Disini Export ASWAV Kemudian Kita Pilih Dimana Mau Kita Letakkan Filenya Misalkan Saya Akan Kasih Di Bagian Dokumen Saja Biar Cepat Nanti Untuk Mencarinya Oke Kita Kasih Judulnya Convert Oke Kita Simpan Oke Setelah Seperti Ini Bagaimana Lagi Untuk Mengambil Sample Yang Lain Yang Sudah Kita Rekam Caranya Gampang Di Seperti Seperti Kemudian Kita Arahkan Di Bagian Sini Kita Ambil Sample Yang Keduanya Disini Kita Hapus Yang Pertama Tadi Ini Kita Perbesar Lagi Oke Itu Kita Hapus Kemudian Di Perkecil Lagi Kemudian Di Depannya Kita Hapus Juga Oke Kita Delete Kemudian Kita Perbesar Lagi Kita Coba Dengarkan Oke Kemudian Kita Pilih Lagi Berkas Kemudian Export Ke Buff Dan Ini Yang Convert Tadi Yang Pertama Ini Kita Kasih Judul Yang Kedua Kita Klik Simpan Oke Setelah Itu Disini Saya Hanya Akan Memberikan Contoh Saja Saya Langsung Keluar Dulu Dari Sini Saya Pilih Tidak Kemudian Jika Mau Ambil Sample Yang Lain Di YEP Bisa Seperti Ini Tadi Kita Back Lalu Kita Pilih Mana Yang Mau Kita Ambil Contohnya Voice Kit Seperti Ini Jadi Semuanya Dari Yamaha Seperti Itu Ya Kemudian Kalau Sudah Kita Ambil Semua Dan Sudah Kita Rekam Di Audacity Maka Sekarang Kita Coba Lihat Filenya Di Bagian File Explorer Saya Kasih Tadi Di Dokumen Dan Ini Adalah Filenya Convert 2 Dan Convert Kita Coba Dengarkan Oke Oke Sudah Masuk Ya Ada 2 Kemudian Bagaimana Caranya Lagi Untuk Convert Ini Ke Instrument Mungkin Ada Video Saya Sebelumnya Dan Disitu Saya Sudah Kasih Tutorialnya Namun Disini Saya Akan Menjelaskannya Kembali Kita Buka Music Studio Jadi Cara Ini Kita Ubah Ke Instrument Sehingga Kita Bisa Gunakan Sample Di Pembuatan Style ORG Atau Music Studio Jadi Caranya Disini Setelah Kita Buka Kita Masuk Di Bagian Di Atas Ini Ada Instrument Manager Kita Klik Kemudian Di Bagian Atas Ini Kita Pilih Audio Files Waf MP3 Kemudian Kita Klik Open Lalu Kita Cari File Yang Tadi Ada Di Dokumen Ini Dia Kita Coba Yang Convert 2 Dulu Kita Buka Ini Sudah Ada Lalu Kita Klik Save Us Oke Saya Coba Salin Dulu Untuk Namanya Biar Sama Nanti Save Us Lalu Kita Kasih Namanya Oke Kemudian Di Bawah Sini Musik Instrument Kemudian Kita Klik Simpan Begitu Juga Dengan Yang Satunya Lagi Kita Close Lalu Kita Buka Lagi Kemudian Kita Pilih Audio Files Lalu Open Kita Pilih Yang Convert Oke Jika Sudah Kita Save Us Lagi Oke Kemudian Kita Klik Simpan Jadi Begitu Cara Untuk Menggunakannya Kemudian Ini Bisa Kita Tutup Lalu Kita Lihat Di File Explorer Apakah Sudah Berbentuk Instrument Di Dokumen Dan Ini Adalah Filenya Ini Waf Dan Ini Instrument Jadi Apakah Bisa Kita Gunakan Instrument Untuk Sample ORG 2024 Atau Membuat Set ORG 2024 Dan Juga Music Studio Tentunya Bisa Kita Coba Buka Dulu Music Studio Kemudian Disini Kita Langsung Klik Bagian Tambah Ini Di Bagian Sample Ini Kita Tambah Kemudian Kita Masukkan Convert Instrument Yang Ini Kita Coba Masukkan Yang Satu Dulu Kita Dengarkan Ini Untuk Filenya Sudah Bisa Kita Gunakan Untuk Music Studio Seperti Itu Oke Jadi Kira-kira Seperti Itu Untuk Meng Convert File Dari YEP Ke WAV Dan Ke Instrument Jadi Mungkin Demikian Saja Untuk Tutorial Kali Ini Jika Ada Lagi Yang Masih Ragu Yang Mau Kita Buatkan Tutorial Silahkan Ditulis Di kolom Komentar Ataupun Menghubungi Saya Secara Pribadi Baik Terima Kasih Semoga Bermanfaat Sampai Jumpa Di Video Selanjutnya Selalu Jaga Kesehatan Amin Selanjutnya